Intro 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 Mobil Naomi baru saja sampai di parkiran Villa Samaya Ia masih duduk di dalam mobil dengan hati gundah gulana Berkali-kali ia menghala nafasnya sebelum memutuskan untuk turun dari mobilnya Cuma sekali lalu lupakan Begitukan gomong Naomi sendiri Ia sudah yakin dengan keputusannya Ia akan datang menjumpai Dev Yang tentunya hanya akan menjadi sekali ini saja Setelah itu urusan selesai Masa bodoh dengan perasaan cuwita Suaminya sendiri yang jelas-jelas mengincar Naomi duluan Naomi pun hendak melangkahkan kakinya menuju ke lobby Tapi tiba-tiba saja kawainya berbunyi Ada panggilan video dari Daryl Naomi panik bukan main Bingung harus menjelaskan bagaimana kalau putranya bertanya tentang keberadaannya Cepat-cepat Naomi masuk ke dalam mobil lagi Punya anak satu hobi banget telponin ibunya Kumpat Naomi sebelum menjawab panggilan tersebut Mami lagi di mana? Tanya Daryl langsung begitu Naomi menjawab panggilan itu Sesuai dengan dugaan Naomi Kalau Daryl pasti akan menanyakan hal itu terlebih dahulu Hai, Mami lagi di mobil Jawab Naomi sekenanya Memangnya Mami mau kemana? Tanya Daryl lagi Oh, ini ada yang Mami mau beli Itu oleh-oleh Iya, oleh-oleh untuk teman-teman Mami Besok mereka akan kembali ke Jakarta Jelas Naomi yang tentunya berbohong Oh, Daryl tampak manggut-manggut Di mana Farah? Tanya Naomi kemudian Itu dia lagi makan malam nih Sekarang makannya sudah mulai banyak Tapi kalau nggak habis Daryl jadi punya kerjaan berat buat ngabisin sisanya Kata Daryl Ia mengarahkan kamera gawainya ke arah Farah Yang sedang menikmati makan malamnya Mami Sapa Farah sambil melambaikan tangannya Wah, kamu sudah mulai enak makan ya Makan yang banyak dan sehat ya Farah Pesan Naomi pada menantunya Siap, Mi Jawab Farah sambil menunjukkan cari jempolnya Mami apa sudah makan juga? Tanya Farah kemudian Sudah, Mami sudah makan kok Jawab Naomi Tiba-tiba saja pandangan Naomi teralihkan pada sesuatu perempuan Dengan rambut panjang yang tengah berjalan menuju ke lobby Naomi merasa tak asing dengan perempuan itu Ia pun tertakus sejenak memperhatikan perempuan itu dari belakang Mi Mami Mami lagi lihat apa sih? Tanya Daril Naomi pun langsung beralih pada layar gawainya lagi Melihat putranya yang sedang keheranan Mami lagi lihat siapa? Oh, sepertinya Mami lihat teman Mami Sudah dulu ya Nanti Mami telpon lagi Bye Buru-buru Naomi menyudahi panggilan video itu Ia penasaran dengan sosok perempuan tadi ya Naomi yakini kalau itu adalah salah satu dari temannya Naomi pun turun dari mobil Dengan perlahan ia mengendap-endap dan memicinkan matanya agar makin jelas melihat sosok perempuan itu Perempuan itu kini tengah duduk di lobby Dan saat Naomi yakin dengan sosoknya Netera Naomi langsung membuat sedikit kaget Angela Bukannya tadi sedang spa di hotel Ngapain dia disini? Bumam Naomi Rasa penasarannya jadi makin tinggi Berbagai pertanyaan muncul di kepalanya Kenapa Angela disini? Naik apa kemari? Mau apa juga di villa ini? Naomi meremas ujung bajunya Penasarannya benar-benar sudah diubun-ubun Apalagi saat ini Angela datang dengan baju yang bisa dibilang sedikit terbuka Wajahnya pun dipoles sangat cantik Tak berselang lama Seorang laki-laki menghampiri Angela Makin membuat Netera Naomi membulat lagi saat tahu kalau yang menghampiri Angela adalah Dave Suami Juita Yang sebenarnya tujuan Naomi kesini pun untuk menemuinya juga Sesuai dengan isi pesan yang ada di tisu tadi pagi Ah, brengsek Aku lupa kalau dia buaya Sekalinya ke daratan mungkin bisa menggigit banyak mangsa Naomi mengepalkan tangannya dengan kuat Merasa kesal pada dirinya sendiri karena hampir saja masuk ke perangkap buaya itu Naomi pun kembali masuk ke dalam mobilnya Di mobil berkali-kali Naomi memukul setir mobil Ia pun membenamkan sejenak wajahnya di setir Menarik napasnya dalam-dalam kemudian ia embuskan perlahan Saat sudah sedikit tenang Ia pun memutuskan untuk kembali ke hotel Ada satu pekerjaan yang harus ia selesaikan juga di sana Sesampainya di hotel Naomi langsung meminta pada security untuk mengantarkannya ke ruang khusus untuk monitor CCTV Ia pun meminta untuk menghapus rekaman CCTV kemarin malam di sepanjang koridor dekat kamarnya Saat sudah mendapatkan hasil rekaman CCTV itu Naomi memperhatikan sejenak hasil rekaman tersebut Syukurnya adegan Dave saat mengejut kuning Naomi rupanya tak begitu terlihat jelas Tapi saat Naomi menutup pintu terlihat Dave berjalan menuju ke kamar yang berada tak jauh dari kamar Naomi Yang jelas itu bukan kamar Juita Kamar Angela Naomi dibut kaget lagi Jadi semalaman dia bukan kembali ke kamar istrinya Tapi malah ke kamar Angela Naomi jadi makin percaya kalau perempuan yang tadi datang ke villa untuk menemui Dave itu adalah Angela Biar dipantah bagaimanapun tetap saja Naomi telah mempunyai bukti yang nyata Dirinya tak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain Biar nanti Juita dan suaminya sendiri yang menyelesaikannya Naomi pun meminta petugas di sana untuk menghapus rekaman itu Setidaknya untuk saat ini Naomi jadi bernapas lega Dan untungnya tadi Daryl menghubunginya Sehingga Naomi tak langsung masuk ke dalam villa untuk menemui Dave Bisa dibilang kalau Naomi diselamatkan oleh panggilan video dari Daryl tadi Apa jadinya kalau tadi Daryl tak menghubunginya Bisa jadi Angela juga melihatnya yang tengah bersama Dave Apa nanti Dave akan mengajak dirinya dan Angela untuk penyatuan bertiga Naomi geleng-geleng kepala dengan keras Ini gila Setelah merasa sedikit tenang Naomi akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamarnya Kejadian ini benar-benar menjadi pelajaran baginya pribadi Sudah tua jangan macam-macam lagi Naomi yakin kalau teman-temannya yang lain pasti masih sibuk dengan kegiatan spanya Sebenarnya cukup pakai saat melihat Angela yang tiba-tiba sudah ada di villa tadi Padahal Naomi ingat betul kalau Angela masih melakukan perawatan spa bersama teman-teman yang lain Mungkin saja setelah Naomi pergi tadi Angela langsung menyusul Sambil berjalan menuju ke kamarnya Naomi pun masih terbayang-bayang bagaimana Dave menggodanya semalam Apalagi meninggalkan kejutan di kening Naomi Hal gila yang dilakukan suami temannya itu pada dirinya Belum sampai Naomi di kamarnya Naomi lagi-lagi mendapat kejutan yang lain saat melewati kamar Ahel Sosok Jeffrey keluar dari kamar tersebut dan berpapasan dengan Naomi Jeff kamu ngapain? Naomi tak bisa berkata-kata lagi Kalimatnya menggantung saat melihat Jeffrey dengan rambutnya yang berantakan dan pakaiannya yang belum dikancing dengan sempurna Anu bu? Anu? Jeffrey bingung harus menjelaskan bagaimana Bukannya kamu bilang mau pulang? Kenapa malah keluar dari kamar Ahel? Jejar Naomi kemudian Itu... itu... tadi ibu Rahel minta tolong Iya minta tolong sesuatu Jadi saya... saya bantu bu Jelas Jeffrey berbohong Naomi tahu kalau Jeffrey bohong Tapi Naomi sedang pusing Tak mau ikut pusing karena hal begini lagi Ah sudahlah terserah kalian Yang penting tanggung sendiri akibatnya Ucap Naomi pada Jeffrey sebelum akhirnya Naomi memutuskan untuk pergi dan menuju ke kamarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!